Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my class and welcome to my channel Soal asli UTBK 2021 dan pembahasannya materi ikatan kimia Nomor 1 Atom I dengan nomor atom 53 dapat membentuk beberapa senyawa dengan atom CL dengan nomor atom 17 Spesi berikut yang bersifat nonpolar adalah A. ICL3 B. ICL4 C. ICL4 D. ICL3 ICL4 E. ICL3 ICL4 Berdasarkan teori domain elektron yaitu ICL3 memiliki rumus bentuk molekul yaitu A. ICL3 E. ICL3 Maka I memiliki elektron valensi sebanyak 7 Maka karena harus ada 3 yang memiliki kekatan berarti ada 3 nih yang sendirian sedangkan kita lihat pada E2 disini ya berarti ada 2 pasangan elektron bebas 2 pasangan elektron bebas yang saling berdekatan ya nah kemudian jadi total sudah ada 7 pasangan elektron ikatannya ini berikatan dengan CL3 sebanyak sorry berikatan dengan CL sebanyak 3 berarti CL ya 1 2 3 4 5 6 7 disini juga CL 1 2 3 4 5 6 7 dan disisi kanan 1 2 3 4 5 6 7 ya jadi kurang lebih untuk struktur Lewisnya seperti ini lalu kita coba ke ICL4 untuk ICL4 min ya rumus bentuk molekulnya itu adalah AX4E2 ya dimana bentuk molekul dengan rumus dengan rumus seperti ini ya itu nama bentuk molekulnya adalah segi 4 planar nah sekarang kita coba lagi membuat struktur Lewisnya ya karena ada AX4 berarti ada 4 yang berikatan dan 2 yang bebas I nya sebagai atom pusat I memiliki 4 elektron valensi eh sorry 7 elektron valensi berarti harus ada 4 yang kosong ya 2 3 4 selanjutnya selanjutnya E nya 2 berarti ada 2 yang berikatan 1 2 3 4 5 6 7 8 kita coba cek lagi ya cek dulu untuk CL4 ya berarti sini ada 4 2 3 4 dengan masing-masing elektron valensi yaitu 1 1 2 eh 7 1 2 3 4 5 6 7 ini juga 1 2 3 4 5 6 7 dan disini 1 2 3 4 5 6 7 ini juga sama 2 3 4 3 4 5 6 7 dan karena ada ion imin nah berarti ada ada 1 dari ke 5 atom ini yang memiliki elektron berlebih nah yang mana sih yang memiliki elektron berlebih adalah senyal unsur atau atom tau dari mana kita bisa lihat bahwa I nya memiliki 4 elektron valensi 4 elektron valensi 4 yang berikatan dan 2 pasangan merupakan elektron bebas pasangan elektron bebas berarti bisa jadi ini yang merupakan salah satu elektron tambahannya yang mana saja tapi letaknya itu ada di I selanjutnya oh iya untuk ICL4 itu dia sifatnya nonpolar ya karena daya tarik terhadap elektronnya sama dan untuk tadi ya untuk planar huruf T itu polar kenapa karena pasangan elektron bebas berada pada sisi yang sama ya untuk yang ICL3 ICL3 itu polar senyawanya polar sekarang kita lanjut ke ICL4 plus pada ICL4 plus berarti ada satu elektron yang diberikan akan ada ion positif disini dan untuk rumus senyawanya yaitu AX bukan rumus senyawa sih rumus bentuk molekul AX4E nah untuk rumus bentuk molekul seperti ini ya kita sebut sebagai bentuknya itu bidang 4 atau jungkat jungkit nah kita coba buat bentuk sorry struktur lewisnya ya buat struktur lewisnya berarti ada dari sini kita bisa tahu ya X nya ada 4 berarti ada 4 yang berikatan dan ada satu pasangan elektron bebas I kalau ada 4 pasangan ada 4 yang berikatan berarti kita sisain 4 tempat 1 2 3 4 untuk E nya 1 2 nah kemudian berikatan dengan 4 CL 1 2 3 4 nah untuk elektron CL nya saya pakai warna hijau 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 wait ada yang salah ini salah 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 nah ingat tadi bahwa ada ion positif berarti ada satu elektron yang disumbangkan nah elektron yang disumbangkan itu adalah elektron yang terletak pada I tau dari mana bahwa I nya itu hanya memiliki 6 elektron valensi ya 2 yang yang bebas pasangan elektron bebas lalu ada 4 1 2 3 4 yang berikatan dengan CL jadi totalnya ada 6 nah dan disini kita lihat bahwa PEB nya cuma ada di satu sisi ya yaitu yang terletak di atas maka senyawa ini merupakan senyawa polar jadi jawaban yang tepat adalah B oke 2 senyawa florida yang terbentuk dari atom C dengan nomor atom 6 S dengan nomor atom 16 atau XE dengan nomor atom 54 yang bersifat polar adalah A CF4 B SF4 C XE F4 D SF6 atau E XE F2 soal nomor 2 nah pada soal nomor 2 kita buat konfigurasinya dulu yaitu C dengan nomor atom 6 berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4 maka atom C terletak pada golongan 4A selanjutnya untuk atom S yang terletak pada golongan sorry dengan nomor atom 16 terletak pada golongan 6A ya dengan konfigurasi elektronnya adalah 286 ya ini konfigurasi elektronnya menggunakan konfigurasi elektron bor selanjutnya ada XE XE dengan nomor atom 54 XE ini kalau kita hafal terletak pada golongan berapa XE terletak pada golongan 8A maka konfigurasi elektronnya 2 8 18 18 8 ya golongan 8A oke berdasarkan teori domain elektron disini kita coba cek lagi ya menggunakan rumus bentuk molekul dan juga nama bentuk molekulnya CF4 itu rumus bentuk molekulnya adalah AX4 nah untuk bentuknya adalah tetrahedral tetrahedral nah kalau misalnya AX4 disini kita buat struktur lewisnya struktur lewisnya kita buat CF4 C merupakan atom pusat dan nomor atom berarti 4 ya eh sorry dengan 4 elektron valensi lalu ada F yang terletak pada golongan 7A dan memiliki elektron valensi sebanyak 7 1 2 3 4 5 6 7 di sebelah kanan juga 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 nah kita lihat disini tidak ada pasangan elektron bebas dan daya tarik terhadap elektronnya sama di semua sisi maka senyawa ini merupakan senyawa nonpolar kita lanjut ke XEF4 oke untuk XEF4 disini memiliki rumus bentuk molekul yaitu A X 4 E 2 nah dan bentuk molekulnya adalah segi 4 lanar oke nah kita coba buat struktur lewisnya untuk membuktikan X nya 4 E nya 2 ingat sekali lagi X itu adalah pasangan elektron ikatan dan E adalah pasangan elektron bebas berarti pasangan elektron ikatannya ada 4 berarti 1 2 3 4 ada 4 yang harus kita sediakan untuk berikatan dengan atom yang lain 2 totalnya 8 dan untuk F nya kita tuliskan lagi F nya 4 2 3 4 makanya disini 1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 apa 3 4 5 6 7 oke 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 karena bentuk dari XEF4 adalah segi 4 planar maka senyawa ini merupakan senyawa nonpolar ya kenapa nonpolar karena elektronnya ketarik ke sisi yang sama jadi yang menarik elektron tersebut sama nah maka senyawa ini adalah senyawa nonpolar walaupun memiliki pasangan elektron bebas selanjutnya untuk SF6 SF6 disini memiliki rumus bentuk molekul yaitu AX6 dimana AX6 nama bentuknya adalah oktahedral oktahedral dan disini karena AX6 berarti harus menyediakan 6 elektron sendirian 6 elektron biasanya saya bilangnya 6 elektron single 1 2 3 4 5 6 dan 6 elektron ini akan berikatan dengan F sebanyak 6 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 ya disini saya harus tuliskan ke 7 elektron ya karena F itu terletak pada golongan 7A jadi harus di kasih titik 7 3 3 4 5 2 3 4 5 7 ya SF6 dan kita bisa melihat secara jelas bahwa pada atom pusat yaitu pada S tidak ada pasangan elektron bebas maka senyawa ini merupakan senyawa non polar dan selanjutnya untuk XEF2 oke XEF2 senyawa XEF2 memiliki rumus bentuk molekul yaitu AX2 E3 nah bentuknya adalah linear dengan rumus seperti ini sekarang kita coba tuliskan struktur Lewisnya ingat ada dua yang harus kita sisakan untuk digunakan untuk berikatan ya jadi harus ada dua elektron yang sendiri berarti XE 1 2 3 4 5 oke sebentar AX2 E3 ini untuk pasangan elektron ada dua pasangan elektron kemudian tiga yang berikatan eh berikatan eh tiga yang bebas ya berarti seperti ini nah kemudian dua ya harus kita sisain dua ini ya berarti berikatan dengan F F sama F F ada di golongan 7A berarti kita buat titiknya sebanyak 7 1 2 3 5 6 7 dan senyawa ini merupakan senyawa non polar mengapa? daya tarik elektronnya masih sama atau pasangan elektron bebasnya itu tersebar jadi daya tarik elektron dari FE XA ini sorry dari XA daya tariknya adalah sama jadi daya tarik ke sini sama daya tarik ke atas dianggap sama ya kenapa? karena pasangan elektron bebasnya tersebar secara merata maka jawaban yang tepat adalah B 3 molekul XF4 memiliki bentuk jungkat-jungkit jumlah pasangan elektron bebas pada atom pusat X adalah A0 B1 C2 D3 atau E4 ke soal nomor 3 pada soal nomor 3 berdasarkan teori domain elektron disini saya tulis berdasarkan teori domain elektron jungkat-jungkit rumusnya yaitu AX4E dimana ada 4 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas makanya jawaban yang tepat adalah B terima kasih terima kasih dukung dukung terus tanya grup official dengan subscribe dan share ya terima 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 kasih.